sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini semoga sehat selalu panjang umur berkah rizki dan bahagia keluarganya amin amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys caamujib gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala marah bahaya malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin alright guys ada sebaru kesan daripada kawan-kawan sekalian daripada instagram disini daripada detektif mad despark guys langsung saja guys kita play videonya tapi seperti biasa marilah kita berdoa ya kepada saudara-saudara kita semoga saudara-saudara kita diberikan kemenangan dan juga lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin jom kita tengok videonya let's go apa yang memberi persoalan bagaimana vas kalis peluru yang dipakai boleh tembus dan membunuh seorang komando dalam satu persembahan di Sabah hal ini amat memalukan angkatan tentera dan tiada siapa yang memberi penjelasan yang sewajarnya inilah cerita bagaimana kematian major muhammad zahir armaya wah baju kalis peluru komando tembus kok bisa gitu pada 4 september 2019 major muhammad zahir armaya disahkan meninggal dunia selepas tertembak ketika melakukan demonstrasi sempena pelancaran division kelima infanteri malaysia dan brigit ke-13 infanteri malaysia di kem longkawi kota kenabalu difahamkan mangsa adalah anak pelakon popular I.R. Badul Muhammad Zahir 36 tahun yang melakukan aksi berkenaan dipercayai terkena tembakan di bahagian kiri belakang badannya demonstrasi itu adalah sebahagian daripada program pertunjukkan yang disusun atur untuk dipersembahkan kepada seluruh warga tentera dan ahli keluarga kem longkawi ketika kejadian mangsa yang memakai topeng dan baju kalis peluru melakukan tembakan pertama ke arah rakannya sebelum menerima tembakan dari jarak dekat bagaimanapun ketika ditembak mangsa dilihat terjatuh sebelum beberapa anggota tentera menariknya ke tepi dan diberikan bantuan kecemasan mangsa kemudiannya dilihat dalam keadaan tidak sedarkan diri sebelum dihantar ke hospital Queen Elizabeth untuk rawatan lanjut difahamkan mangsa yang bertugas di kem Sungai Udang Melaka dihantar ke kem Lokkawi sejak seminggu untuk turut serta dalam upacara pelancaran berkenaan namun mangsa disahkan meninggal dunia jam 9.20 pagi Inai lah Badaul atau namu sebenarnya Armaya Amaramli ketika mengetahui kejadian menimpa anaknya itu sekitar jam 11 pagi Badaul berkata difaham dengan tugas anggota komando yang berdepan risiko nyawa tetapi insiden kematian Muhammad Zahir terjadi ketika dia sedang menjalani latihan Badaul memiliki enam anak dan Muhammad Zahir adalah anak sulung daripada dua beradik hasil perkahwinan dengan isteri ketiganya yang berasal dari Sabah Muhammad Zahir meninggalkan seorang balu dan seorang anak termasuk dua anak daripada perkahwinan terdahulunya Isteri Allah Ya Raham Nur Syafiq Nar Harun sempat berbual dengannya sekitar pukul 8 lebih Dan arwah ada menghantar gambar suah foto dirinya yang sedang bersiap sedia untuk melakukan demonstrasi itu Namun tidak sampai sejam isterinya menerima panggilan memaklumkan arwah meninggal dunia terkena tembakan ketika melakukan demonstrasi berkenaan Kali terakhir dia berjumpa arwah lebih seminggu ketika menghantarnya ke lapangan terbang untuk menaiki penerbangan ke Sabah Dia juga terkilan kerana tidak dapat berkongsi berita gembira mengandung anak kedua hasil perkongsian hidup mereka Pada 5 September 2019, suasana pilu menyelebungi majlis Al-Fatih di Kemp Wardi Bestapak Kuala Lumpur Sebaik jenazah meja Muhammad Zahir Armaya tiba pada 11.48 pagi Ketibaan jenazah disambut kira-kira 2,000 orang terdiri daripada ahli keluarga Kenalan rapat dan anggota tentera bagi memberi penghormatan terakhir Hadir sama Menteri Pertahanan Muhammad Sabu dan Panglima Tentera Darat Jeneral Datuk Seri Ahmad Asbullah Muhammad Nawawi Allahyarham disolatkan di masjid Kemp berkenaan sebelum dibawa ke Ipoh Untuk dikebumikan di tanah perkuburan tambun Ipoh Perak Urusan pengebumian diuruskan sepenuhnya oleh Angkatan Tentera Malaysia Presiden Pesatuan Patriot Kebangsaan Brigit General Besara Datuk Muhammad Arsyad Raji mengakui menjadi kelaziman Pasukan Komandan Rajiman 11 Gerak Khas menggunakan peluru hidup ketika latihan atau demonstrasi Ia bertujuan untuk menyediakan anggota pasukan dengan situasi sebenar berperang Selain membina kecekalan, keyakinan dan keberanian mereka sebelum memusuki medan peperangan sebenar Tiada situasi yang dibuat-buat apabila komando berlatih Tetapi mereka sudah terlatih dan pakar untuk memastikan keselamatan setiap anggota dijaga Beliau mahu siasatan dilakukan dengan terperinci Kerana hairan bagaimana peluru itu boleh menembusi baju kalis peluru yang dipakai mangsa Beliau merasakan sesuatu tidak kena kerana tembakan di badan sepatutnya tidak bocor Selain itu, Tentera Darat Malaysia akan menubuhkan lembaga siasatan Bagi mengenalpasti punca kejadian ini Sebelum persembahan sebenar dijalankan Latihan demonstrasi keupayaan berkenaan sudah pun diadakan sejak 26 Ogos 2019 Bagaimanapun, semasa perlaksanaan demonstrasi pada hari sebenar Berlaku situasi menyebabkan kemelangan jiwa tersebut Pesuruh jaya polis sabah Dato' Omar Mahmah berkata Beberapa individu yang turut terbabit dalam insiden berkenaan turut diambil keterangan Kes itu disiasat mengikut Seksyen 304A Kanun Kesiasaan dan menjurus kepada faktor kecuaian 11 individu termasuk anggota tentera yang terbabit dengan insiden tembakan itu sudah dipanggil memberi keterangan Pada 26 September 2019 Tragedi menimpa arwah diklasifikasikan sebagai kejadian terpencil Dan ia kemalangan dalam latihan Tentera Darat Malaysia dalam satu kenyataan berkata Keputusan itu dimuktamadkan selepas lembaga siasatan TDM Menjalankan siasatan berhubung tragedi itu Ahli lembaga turut mendapati peralatan dan kelengkapan yang digunakan Semasa latihan keupayaan itu berada dalam keadaan baik Walau bagaimanapun, TDM akan mengambil tindakan tata tertib yang sewajarnya Tak ada individu yang terbabit selain prosedur operasi standar dikemaskini jika perlu Dari segi kebajikan, Allahirah Major Muhammad Zahir disokong untuk dinaikkan ke pangkat Lieutenant Colonel Oleh Majlis Angkatan Tentera ke-578 yang bersidang pada 17 September 2019 Pada 3 Oktober 2019, Ia Abadu dilaporkan menarik balik inkwest bagi mencari punca kematian anaknya Dia berubah fikiran dengan rela hati selepas memahami kronologi kejadian itu seperti yang dijelaskan Oleh pengurusan kanan Tentera Darat Malaysia dalam pertemuan selama 2 jam Selepas pertemuan itu, dia mengambil jalan tengah dengan memikirkan secara teliti apa terbaik buat cucunya Serta nasib individu yang tertembak Allahirah Muhammad Zahir Mengikut penerangan diberi, jika di pihak anaknya gagal dalam inkwest itu Maka segala kebajikan dan pembelaan buat cucunya akan hilang Bagaimanapun, jika kejadian berkenaan didapati berpunca daripada kecuan individu yang tertembak anaknya Nasibnya juga akan terjejas Pada 4 September 2020, Jabatan Hal Ehwal Veteran Angkatan Tentera Malaysia telah menyelesaikan semua bayaran faedah kematian arwah kepada semua warisnya yang layak Faedah itu diserahkan kepada 2 anak kandung Allahirham, iaitu Muhammad Remi Iskandar 9 tahun dan Muhammad Eba Zulkarnay 10 tahun Hasil perkahwinan Muhammad Zahir dengan bekas istrinya Jabilah Ismail 38 tahun 2 anak arwah menerima bayaran sekali beri ganjaran terbitan dan faedah gantian cuti rehat berjumlah RM32,923 yang dibuat pada Oktober 2019 Kedua-dua anak Allahirham juga menerima bayaran bulanan, pencin terbitan, pencin orang tanggungan dan esgracia orang tanggungan sebanyak RM1,663.43 bermula November 2019 Sudah tertulis keadaan dan keadaan kehidupan arwah Arwah meninggal dunia ketika dalam mencari rezeki dan persediaan latihan untuk menjaga keamanan negara Semoga husnuh khatimah pengakhiran ini dan Allah mengampuni segala dosa Serta menempatkan Allahirham meja Muhammad Zahir Armaya dalam kalangan orang-orang yang beriman Amin Amin Adik-adik Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Shantan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Nuhihdina sirata al-mustaquima Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghairil maghdubi alayhim Walad-dallin Amin Ya Allah guys ya Kemalangan kejadian dan Ya Persembahan terakhir Allahu Akbar Hanya Allah dan arwah Ya sahaja yang tahu jalan cerita ini Saya buat apapun perancangan kita yang menentukan adalah Allah SWT Sama-sama kita sedekahkan Fatiha buat arwah Alhamdulillah ayahnya seorang yang tabah dan sabah Semoga Allah ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman Dan ditempatkan di syurga Ya Allah Amin Amin Ya Rabbil Alamin Pertama yang tiada ganti Sehingga askar Cina gerun dengan latihan yang diberi beliau Al-Fatiha Masya Allah Berarti memang beliau ini Orang yang Masya Allah gitu kan Sangat bagus Seperti itu ya guys ya Oke kecuaian yang tak seharusnya berlaku Dan boleh dielakkan Insiden yang menyedihkan Dan tak disangka-sangka Semoga si arwah Diberi cucuran Rahmat Amin Amin Ya Rabbil Alamin Jadi ya begitulah guys Meskipun kita sudah memakai pengaman Kalau memang sudah takdirnya ya Pasti kita juga Akan Menemui ajal kita Yang kita nanti-nantikan Bukan Hal yang bahagia Bukan hal yang sedih Sebenarnya Bukan hal Tentang dunia ya Tapi yang kita nanti-nantikan adalah Kematian Yang pasti menanti kita juga adalah kematian Dan mau tidak mau Kita juga akan mati nantinya guys Maka daripada itu Mulai dari sekarang Kita persiapkan diri kita Bagaimana supaya kita itu Tidak bangkrut Ya Tidak istilahnya Merugi ketika Mati nantinya guys Ya Tentunya dengan banyak-banyak Melakukan Amal-amal kebaikan Seperti itu Oke itu saja video kali ini guys Terima kasih Dari tengok video ini Semoga bermanfaat Untuk kita semua Dan menjadi tambahan Orasan dan pengetahuan Bagi kita semua Terima kasih Apabila ada salah katamu Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax